Saya ingin menyatukan persepsi dulu berkenaan dengan sertifikasi atau standardisasi, Bang. Kalau pemanaan sertifikasi pada pembatasan untuk bercerama sebagai SIM, dia adalah surat izin untuk bercerama, saya pikir semua sepakat itu tidak realistis. Tidak realistis? Tidak realistis. Karena kita ada acara tahlilan, ada acara maulidan, bahkan ada selamatan, wulima berangkat haji, dan seterusnya. Kalau semua harus di sertifikasi, itu pasti tidak memungkinkan. Nah tetapi kalau kita bicara berkenaan dengan bahwa ada standar minimal dalam bercerama, dan itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang ngukur, saya sudah pantas kan jadi pencerama. Kalau memang merasa tidak pantas, jangan jadi pencerama. Ya mendengarkan cerama. Sama halnya dengan orang yang baru belajar Islam, baru insab, jangan bercerama, tapi ceritalah tentang bagaimana kita berbuat baik. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan dengan pola yang ada pada standar seperti halnya dilakukan oleh Ormas-Ormas, termasuk yang dilakukan oleh MUI. MUI melakukannya standarisasi sekarang sudah angkatan 35, Bang. Ada sertifikasi? Sudah mulai dulu, zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin ketika rame-rame sertifikasi itu, kesepakatan kayak Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI, dan Pak Lukman sebagai menteri agama, kita sulit untuk melakukan sertifikasi, tapi kita melakukan standarisasi. Artinya ada standar bahwa orang yang bisa cerama depan umum itu adalah orang yang punya kemampuan minimal. Kalau di MUI itu ada ukurannya ketika dia punya pemahaman wasatia tulislam, moderasi beragama itu, pemahaman agama yang benar, yang tidak ekstrim kanan-ekstrim kirinya, kemudian dia punya kemampuan tentang wawasan kebangsaan dan agama. Tapi kemifah itu serba mampu, tapi akhirnya begini. Siapa yang bilang kemifah tidak mampu? Nah, dia termasuk yang belum ikut standarisasi dia, Bang. Ya belum ikut standarisasi. Standarisasi apa? Moral atau tingkat lata? Nah, kita kan ada standarisasi keilmuan, standarisasi wawasan, standarisasi metode dakwahnya. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, andaikan kita terstandar pun tidak menjamin 100%, tetapi biasanya kita punya pemahaman yang sama. Eh, Bu, ya sudah punya standarisasi sendiri? Punya. Sekarang sudah angkatan 35, Bang. Oh, sudah angkatan 35? Minta dari, bukan bagian dari Pak Jel Sulamah? Belum, belum. Oh, belum. Padahal semua orang yang cerama di televisi itu sudah ngikutin. Hampir semuanya. Oh, begitu. Tapi memang kan suka rela. Dia daftar mau ikut, ya silahkan. Tidak ikut, ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lakukan untuk pengembangan. Jadi, menurut saya, yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran, pertama, kepada ustadznya. Dia sudah layak atau tidak untuk jadi ustadz. Yang kedua, masyarakat harus diedukasi. Siapa yang layak untuk diundang? Karena sekarang kan yang membayar bukan pemerintah, Bang. Oleh karena itu, saya pikir ada yang perlu disertifikasi. Kalau ini dainya pemerintah, ini di Kementerian Agama ada penyuluh agama. Itu mungkin distandarisasi dan bisa disertifikasi. Karena dia mendapatkan anggaran di pemerintah. Atau di masjid-masjid pemerintah. Pemerintah atau BUMN itu perlu distandarkan minimal. Jadi Majelis Ulama Indonesia tidak setuju sertifikasi itu sebagai syarat formal agar bisa cerama? Sama. Persis tidak setuju. Tidak setuju itu. Karena itu akan mengontrol bagaimana syiar kita, bagaimana dakwah kita akan terkontrol. Dan mungkin akan terbatas. Sementara kita negara yang dikenal paling demokratis dan paling terbuka dan orang bebas berbicara. Tetapi di situ ukuran kita sekarang ada pada dilema, Bang. Dilema pertama adalah orang-orang yang tidak layak ini bisa di tengah-tengah masyarakat sangat laku. Padahal dia tidak punya kemampuan keagamaan yang cukup. Tapi public speaking yang menarik. Di satu sisi. Tapi yang lain kalau ini tidak disertifikasi ini akan masuk. Tapi kalau disertifikasi, Bang, ini bisanya orang-orang yang pintar pun ini kadang-kadang tidak menarik di tengah-tengah masyarakat, Bang. Banyak teman-teman di kampus saya juga profesor. Itu tidak bisa bicara di depan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.